Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong melalui dinas sosial datangi rumah warga disabilitas untuk berikan sembako dan uang Rp300.000 bagi penyandang cacat yang berat yang diserahkan langsung oleh Bupati Tabalong. Hal ini juga didasari kepedulian pemerintah daerah terhadap warga penyandang disabilitas berat di Kabupaten Tabalong. Jadi jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Tabalong sebanyak 169 orang. Dan yang menyandang cacat berat ada 20 orang. Kepala Dinas Sosial Haji Yohani juga mengatakan untuk berikan sembako dan uang Rp300.000 bagi disabilitas ini untuk meringankan beban bagi warga disabilitas di Desa Masintan, Kecamatan Kuluwa untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi mereka yang disabilitas ini sebenarnya sudah mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten itu Rp300.000 per bulan. Nah ada 20 yang benar-benar berat, tadi sudah disaksikan kan, sudah dilihat. Itu benar-benar berat, yang benar-benar berat kita tambah dengan bantuan pangan. Jadi ada beras, ada gula, dan sebagainya. Nah inilah bentuk perhatian pemerintah kata Kabupaten Tabalong. Bentuk perhatian pemerintah kepada mereka yang cacat-cacat juga kita perhatikan. Mereka bisa menikmatilah kehidupan ini. Walaupun mereka cacat, tapi mereka juga bisa menikmati. Apalagi bulan suci Ramadan. Ia juga menambahkan bagi warga penyandang disabilitas, kedepannya akan ada kucuran Rp300.000 per bulannya. Dari Kuluat, Ivita Balong melaporkan.